Dari sinilah aku memulai perjalanan ini. 200 tahun yang lalu, Gubernur Jenderal Belanda Herman William Dendels menancapkan tongkatnya di sini. Dan berpesan yang terdengar seperti perintah kepada Bupati Bandung saat itu, Wiranata Kusumah kedua. Coba usahakan, bila aku datang kembali, di tempat ini telah dibangun sebuah kota. Dendels saat itu sedang dalam misi untuk membangun jalan raya pos yang membentang sepanjang seribu kilometer dari Anjer ke Panarukan. Dan inilah yang tertinggal hari ini. Sebuah patok 0 kilometer Bandung. Sementara 30 ribu nyawa pekerja pribumi yang melayang saat pembuatan jalan atas perintah Raja Belanda, Louis Napoleon itu, entah tercatat di mana. Sebagai kota wisata, Bandung memang lengkap. Juga wisata sejarahnya. Terus menelusuri jalanan kota Bandung. Bayangan bangunan megah dan besar bergantian memenuhi kameraku. Gedung ini bernama Museum Konferensi Asia Afrika. Letaknya di jalan Asia Afrika nomor 65, Bandung. Banyak cerita dan sejarah bangsa yang tersimpan dengan rapi di sini. Berkeliling ruangan, aku menemukan awal kisah sebuah nasionalisme. Gambar burung Garuda yang sering kita letakkan di dada untuk menunjukkan betapa kita mencintai negara ini. Beginilah asal usulnya. Memasuki ruangan ini, darahku beresin. Inilah tempat ketika para pemimpin dari 29 negara dari seluruh dunia berkumpul dan menyatakan penolakan kepada kolonialisme. Saat itu, bulan April di tahun 1955, mereka bersepakat bahwa kemerdekaan adalah hal pertama yang harus diperjuangkan sebagai sebuah bangsa. Lalu, inilah Braga. Sebuah jalan yang sangat ikonik di kota Bandung. Banyak yang bilang mengunjungi Bandung tak lengkap bila belum ke Braga. Tapi banyak juga yang telah berubah di sini. Braga semakin ramai dan pengamen buta yang dulu tersohor itu kini tak tampak lagi. Hanya bangunan-bangunannya yang masih seperti dulu. Menua bersama cerita-cerita yang disimpannya. Dan akhirnya, langkah kaki membawaku ke sebuah monumen. Monumen Bandung Lautan Api. Tak ada api. Hanya anak-anak yang riang bermain bola di area monumen yang menyambut kedatanganku. Pun sebuah prasasti di depanku tak bisa memberiku banyak petunjuk mengenai apa yang pernah terjadi di sini. Tulisannya tak lagi bisa terbaca. Dan sepanjang sisa hari ini, aku hanya mengandalkan ingatan dan cerita di buku sejarah bahwa Bandung pernah menjadi kota yang di bumi haruskan. Mereka memilih terbakar api daripada tunduk dan mengalah. Sebelum pulang, aku menyadari, inilah semangat kota Bandung yang aku kenal. Semangat yang telah membawaku sampai sejauh ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!